PAUAI MALAM TAKBIRAN Selasa 9 April 2024 malam. Adapun PAUAI MALAM TAKBIRAN itu dilepas oleh penjabat Bupati Manggarai Timur Insinyur Boni Hasudungan Siregar yang berlangsung di depan Mako Polres Manggarai Timur, sekitar pukul 20 Wita. Dalam kesempatan itu, PJ Bupati Manggarai Timur Insinyur Boni Hasudungan, dalam kesempatan itu, mengatakan, PAUAI TAKBIRAN ini adalah seruan untuk menganggungkan nama besar Allah. Takbir adalah tanda kegembiraan. Menurutnya umat muslim sudah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan lamanya dan tiba saatnya di penghujung jelang Idul Fitri. Yakin jika merayakan dengan baik, maka kehidupan akan berubah. Karena itu ia meminta agar dalam PAUAI tersebut menjaga keamanan dan ketertiban dan gaungkan takbir untuk mengagungkan nama Allah. Sementara itu, Kapolres Manggarai Timur AKBP Suryanto yang turut hadir di acara tersebut dalam sambutannya, mengatakan melalui momen Idul Fitri ini, umat muslim diminta untuk tetap menjaga kerukunan dan tali silaturahmi yang baik terhadap umat beragama. Sebab Manggarai Timur sejauh ini sangat baik dalam menciptakan kedamaian. Ketua PHB Kabupaten Manggarai Timur, Muhammad Ali, dalam sambutannya, mewakili umat muslim menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Manggarai Timur bersama jajarannya karena bersedia mengizinkan lapangan kantor Polres Manggarai Timur jadi tempat pelaksanaan pelepasan PAUAI takbiran dan juga solat Idul Fitri. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada PJ Bupati Manggarai Timur yang sudah bersedia melepas PAUAI malam takbiran itu. Ia juga mengaku, umat muslim saat ini mengalami kendala terkait tempat pelapangan untuk melaksanakan solat pada hari raya besar. Karena itu, ia berharap kepada PEMDA Manggarai Timur untuk memperhatikan keluhan umat muslim itu. Selanjutnya dilaksanakan pelepasan secara simbolis oleh PJ Bupati Boni. Sebelum melepas ia meminta kepada umat muslim untuk mengemakan suara takbir. Selanjutnya melepas PAUAI takbir itu. Ada pun ratusan umat muslim dan umat lintas agama melaksanakan PAUAI malam takbiran itu menggunakan ratusan sepeda motor dan mobil. Mereka melintasi jalan raya di kota Borong sejauh 10 kai. Jangan lalu terima kasih. Terima kasih. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.